Rituan Kamil mengikhlaskan jika Emeril Khan Mumtaz telah meninggal dunia. Hanyutnya anak sulung Rituan Kamil hingga akhirnya keluarga meyakini dan mengikhlaskan kalau Emeril Khan Mumtaz meninggal dunia karena tenggelam. Meskipun pihak keluarga masih berusaha untuk melakukan pencarian jasad Eril, akan tetapi keluarga Rituan Kamil sudah kembali pulang ke Indonesia. Kembalinya Rituan Kamil dan istri disambut baik sanak saudara. Bahkan, sang ibunda atau nenek Eril juga hadir di rumah dinas gubernur Jawa Barat itu. Situasi pertemuan nenek Eril dengan Rituan Kamil dan Atalia sangat mengharukan. Disambut dengan pelukan hangat dari ibunda, Rituan Kamil bersimpuh, memeluk tubuh sang ibunda dan menangis. Begitu juga Atalia yang langsung bersujud dan seakan berusaha tegar di hadapan nenek Eril Khan meski air mata tak bisa tertahan. Terlihat Rituan Kamil dan Atalia menyempatkan diri untuk bercengkrama dengan nenek Eril berkeluh kesah seputar duka lara yang dihadapi. Dalam keterangan unggahannya tersebut, Rituan Kamil menuliskan pesan pilu, menitipkan jasad putra sulungnya kepada sungai Ari. Lewat unggahan tersebut juga, pria yang akrab siapakang Emil itu menyatakan telah mengikhlaskan kepergian Eril. Ia juga meminta maaf kepada semua orang apabila semasa hidupnya Eril pernah berbuat kehilafan dan kesalahan. Di akhir postingannya itu, Rituan Kamil menyatakan bahwa pencarian jasad Eril akan terus dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!